Dan Partai Komunis ini selalu ngebantu warga di sana. Dan buat ngewujudin itu, menurut dia itu... Jadi, di salah satu video gue yang bahas Soviet, kalau nggak salah, gue baca ada komen yang bilang, Emang paham Komunis tuh asalnya dari mana sih? Terus gue kayak, ya juga ya, belum pernah dibahas ini. Yaudah, kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas dari mana asal paham Komunis. Siapa yang bikin di Learning by Googling. Gue jadi inget, dulu tuh cukup banyak orang yang kayak salah persepsi gitu ya tentang paham Komunis ini. Gue pernah denger soalnya ada temen gue ngomong, Kagak sholat lu, dasar Komunis. Lu pernah nemu nggak sih yang kayak gitu? Yang nganggep kalau Komunis tuh sama dengan tidak beragama. Nah, yaudah coba kita bahas dari awal ya, semoga jadi jelas ini. Jadi sebelum Komunisme muncul, kita harus tahu dulu kondisi sosial ekonomi orang-orang di Eropa waktu itu. Menurut Britannica, di sekitar abad 18 sampai abad 19, perkembangan teknologi waktu itu ngebawa perubahan yang sangat besar. Kalau sebelumnya, ketika orang mau produksi sesuatu, skalanya tuh cuma bisa skala rumahan atau bisa dibilang skala kecil-kecilan. Nah, setelah penemuan teknologi baru kayak mesin uap, dari situ mulai muncul tuh industri-industri atau pabrik-pabrik yang bisa memproduksi barang dalam skala jauh lebih besar. Selain itu, pengetahuan yang makin berkembang juga bikin pertanian di Eropa pada waktu itu tuh jadi makin efektif. Tanah-tanah pertanian jadi lebih produktif, harga makanan juga jadi lebih murah karena stoknya kan banyak. Ya, intinya orang-orang jadi lebih makmur lah waktu itu. Sampai sini ini terdengar mantap ya. Tapi, meskipun kelihatannya Eropa waktu itu udah jadi lebih baik, ini tuh bukan berarti nggak ada masalah yang muncul setelah industrialisasi di Eropa ini. Emang muncul masalah apa? Jadi, sebelum industrialisasi di Eropa, masyarakat Eropa tuh udah menerapkan sistem kapitalisme dalam perekonomian mereka. Nah, kapitalisme ini, buat yang belum tahu, masih menurut Britannica, ini merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Jadi, kalau kita balik ke kondisi Eropa yang udah mulai berubah jadi industrial, pabrik-pabrik itu adalah milik pribadi antara milik orang atau milik kelompok tertentu. Dan dari sini jelas ya, yang bisa punya pabrik udah pasti orang-orang yang berduit. Tapi, di sisi lain, para pemilik pabrik ini nggak bisa mengoperasikan pabriknya sendiri. Meskipun udah ada mesin, tapi mesin-mesin ini masih butuh tenaga manusia buat ngejalaninnya. Makanya, mereka butuh yang namanya pekerja. Mereka butuh yang namanya buruh. Nah, karena buruh nih di pabrik tuh cuma kerja, dia nggak punya kepemilikan atas pabrik, jadi ya dia juga nggak berhak atas keuntungan perusahaan. Jadi, mau dia kerja kayak apa juga, sampai produksi barang jauh di atas target juga, itu tuh nggak guna. Tetap, yang punya hak atas keuntungan tuh cuma pemilik pabrik. Nah, waktu itu, jam kerja para buruh ini juga makin lama tuh makin nggak masuk akal. Di zaman itu, mereka harus kerja 14 jam sehari, 6 hari seminggu, buat gaji yang pas-pasan. Dan ini juga berlaku di sektor pertanian. Karena teknologi pertanian makin maju, pertanian juga jadi lebih efektif. Para tuan tanah yang berhak atas tanahnya, tetap mempekerjakan buruh buat bertani. Tapi, keuntungannya itu masuk ke si tuan tanah. Mau keuntungannya berlipat berapapun, si buruh cuma dapat senilai gajinya aja. Dan karena inilah, sistem ekonomi kapitalis, jadi dianggap cuma bikin yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Ini di sini ada yang setuju sama pandangan ini juga. Silahkan komen. Di tahun 1840-an, muncullah dua tokoh yang mengkritik keras sistem kapitalisme industri yang makin marak di Eropa. Yang pertama, orang ini, udah pada tahun nih kayaknya, Karl Marx, filosof dari Jerman, yang menentang keras adanya sistem kelas sosial akibat kapitalisme. Nah, Marx ini, yang sempat ditolak studi doktoral, karena masih keturunan Yahudi, dan punya pandangan politik liberal, akhirnya ketemu sama Friedrich Engels. Nah, kalau Friedrich Engels ini, dia ini sebenarnya adalah seorang kapitalis. Anak pemilik pabrik tekstil besar di Jerman dan Inggris. Tapi di sini, bukannya bahagia dengan kedudukan dia sebagai pemilik industri, Engels ini malah nggak suka sama sistem kapitalisme yang menurut dia nggak adil. Dan di sini, Marx dan Engels ini, mereka nganggep kalau masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh kayak kemiskinan, penyakit, kelaparan, masalah-masalah itu, itu tuh ada karena sistem kapitalisme, yang nggak adil. Makanya, mereka berdua kemudian mencetuskan satu pemikiran tentang sistem ideal yang bisa menggantikan kapitalisme. Dan ya, yaudah, muncul itu yang namanya komunisme. Emang komunisme itu apa sih? Menurut Marx dan Engels, kalau kapitalisme tadi itu menekankan pada kepemilikan individu, maka komunisme menekankan pada kepemilikan bersama. Jadi, alat-alat produksi tadi tuh, kayak pabrik, lahan, tambang, dan semuanya itu, itu tuh nggak boleh dimiliki pribadi. Harus dimiliki bersama, dan digunakan demi kemaslahan bersama. Anjir, bahasa gue ngeri, 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 ngeri. PPKN banget nih, orangnya sekarang. Dan basicnya, pemikiran mereka ini diambil dari pandangan hidup sosialisme. Pandangan hidup yang juga bertujuan menguasai sarana produksi dan membagikan hasilnya sama rata buat semua orang. Nah, menurut Marx, dalam perjalanan sejarah manusia, sebelum manusia ini bisa melakukan hal lain, manusia tuh harus mampu memproduksi alat buat memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dulu penuhin, baru habis itu bisa mikirin hal lain. Dan ya emang bener sih, manusia purba aja, yang mereka bikin dari awal tuh ya senjata buat berburu, senjata buat menuhin kebutuhan mereka. Nah, disini, karena kemajuan teknologi, ini nih bikin alat produksi pemenuh kebutuhan tuh makin kompleks. Dan ini bikin orang kesulitan buat punya alatnya secara pribadi. Akhirnya mau nggak mau, orang-orang harus kerja ke orang yang lebih kaya, ke orang yang punya alat produksi. Makanya disini Karl Marx nganggep kalau alat produksi tuh harusnya nggak dimiliki sama perorangan, nggak dimiliki sama pribadi. Karena sebenernya, para buruh lah yang berkontribusi ngasih nilai ke produknya. Lu punya alat, tapi nggak ada buruh yang kerja, ya percuma. kagak jadi produk lu. Iya sih. Terus, menurut jurnal The German Ideology, yang ditulis sama Karl Marx dan Friedrich Engels, disitu disebut, kapitalisme bisa bertahan karena adanya kesadaran palsu. Kondisi dimana kita tanpa sadar ngikutin aja tuh, kemauan kelompok yang lebih dominan. Kelompok yang emang berkuasa. Dan hal ini diperparah sama dogma agama yang oleh Marx tuh disebut sebagai opium. Karena dianggap menumpulkan kritik rakyat. Buru-buru tuh jadi nganggep kondisi serba kesulitan mereka waktu itu tuh adalah rencana Tuhan. Kok hidup kita susah terus ya? Oh, sabar. Ini rencana Tuhan. Masuk dan ketanam di otak para buruh tuh akhirnya pemikiran itu. By the way, ini kata Karl Marx ya. Bukan kata gua. Mulai agak serem ini pembahasannya. Terus di sini, Marx juga nambahin. Dia bilang, pada saatnya, kapitalisme ini akan mengalami masalah. Dan berdampak langsung ke kaum buruh. Di saat itulah, kaum buruh ini bakal sadar dan mereka bakal bergerak bersama. Melakukan revolusi buat menggulingkan kapitalisme. Dan kayak yang kita tahu, pendapat Karl Marx ini akhirnya mengilhami terjadinya revolusi di berbagai tempat. Terus Marx juga beranggapan, kalau nantinya negara nih gak bakal dibutuhin lagi. Kekuasaan nih nantinya bakal ada di tangan rakyat, bukan di tangan negara. Waduh. Waduh. Ini kata Karl Marx ya. Bukan kata gua ya, sekali lagi ya. Waduh. Ngeri. Nah, abis Marx wafat di tahun 1883, dan Engels di tahun 1895, akhirnya pendukung komunisme ini kepecah jadi dua. Ada kaum revisionis, atau yang dikenal juga dengan nama kaum Mensefik, kaum yang pengen perpindahan ke sistem komunis ini dilakukan pelan-pelan, dan dengan jalan damai. Dan yang kedua, ada kaum revolusioner, atau kaum Bolshevik. Kaum yang pengen perpindahan ke sistem komunis ini dilakukan secara cepat, dan kalau perlu pakai kekerasan. Hajar-hajar-hajar, tau-tau revolusi aja. Mereka tuh pengennya kayak gitu. Dan salah satu tokoh dari kubu revolusioner, atau kubu Bolshevik ini adalah pencetus negara dengan ideologi komunis pertama. Ya, bener. Vladimir Lenin. Ya, ini pasti lo semua udah tau lah ya. Lenin ini, dia nantinya yang mimpin kaum Bolshevik buat berkuasa. Ngeganti kekaisaran Rusia jadi Uni Soviet. Sayangnya di sini, bukan yang ngikutin pemikiran Marx sama Engels, Lenin malah bikin komunisme versi dia sendiri. Yang dikasih nama Leninism. Dikasih nama Leninisme. Dan Leninisme ini bukan satu-satunya paham yang berasal dari pecahan komunisme ya. Nantinya juga bakal ada Mauisme di Cina, Juce di Korea Utara, sampai Stalinisme di Soviet pas eranya Stalin. Nah, kalau kita lihat dari pandangan Marx tadi, gimana kapitalisme itu menyengsarakan dan lain-lain, ini kan jadi bikin komunisme tuh kayak ideal banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau emang komunisme itu ideal banget, kenapa jarang banget ada negara yang nerapin sistem komunis ini? Iya ya, kenapa tuh? Kalau menurut News 24, di artikelnya yang berjudul Why Communism Always Fail? Kenapa Komunisme Selalu Gagal? Di situ disebut, komunisme ini emang kelihatannya aja ideal. Padahal aslinya, ini tuh ideologi utopia. Atau ideologi yang terlalu indah buat jadi kenyataan. Dan emang sebenarnya, dari awal dicetusin, paham komunisme ini udah dapat banyak banget kritikan. Bahkan dari kaum sosialis sendiri. Contohnya Mikhail Bakunin, filsuf dari Kekaisaran Rusia, yang gak setuju sama pendapat kalau komunisme tuh bakal ngilangin kekuasaan negara di atas rakyat. Justru menurut Bakunin ini, komunisme bakal mengakibatkan negara jadi berkuasa di semua bidang, yang diatur secara kolektif. Dan itu bikin negara berkuasa banget, dan berpotensi jadi otoriter. Dan bener aja, pendapat Bakunin ini beneran kejadian di banyak negara komunis di dunia. Yang katanya kekuasaan bakal ada di tangan rakyat, faktanya malah rakyat disini tuh bener-bener dikontrol, bahkan sampai menderita. Yang mau nyebut contohnya, silahkan komen ya. Beberapa ada yang pernah kita bahas disini kok. Komunisme adalah mix yang berbeda dengan komunisme dan kekuasaan, dengan kumpulan dan kinesis, dengan kekuasaan dan kekuasaan. Dan ide utopia ala komunisme ini disebut sebenarnya ini udah ada sebelum Marx sama Engels kepikiran buat bikin paham komunis. Salah satu contohnya, di buku karya humanis Inggris, Sir Thomas More. Buku yang terbit di tahun 1516, yang judulnya Utopia. Buku yang terbit sekitar 300 tahun sebelum paham komunis mulai dicetuskan. Menurut The Guardian, buku ini merupakan salah satu kritik awal terhadap sistem kepemilikan pribadi. Dan disini juga menggambarkan sistem yang lebih ideal yang mirip komunismenya Marx sama Engels. Di buku ini, Sir Thomas More tuh mengimajinasikan sebuah masyarakat yang hidup tanpa uang, di mana orang-orangnya tuh saling berbagi makanan, rumah, dan barang-barang lainnya. Tapi balik lagi, ini tuh masih sebatas imajinasi Sir Thomas More waktu itu. Dan buat ngewujudin itu, menurut dia itu utopia. Itu tuh terlalu indah buat diwujudin. Berarti sistem komunis ini harusnya gak mungkin dipake dong. Kan terlalu indah. Nah, sebenernya gak juga. Karena contoh suksesnya tuh ada. Contoh suksesnya ada di India ini, di daerah Kerala. Menurut University College London, di sana, di Kerala, partai komunis tuh punya pengaruh kuat dan sering banget menang pemilu daerah di sana. Dan partai komunis ini selalu ngebantu warga di sana. Dari mulai ngebantu perekonomian warga Kerala, ngebangun sistem edukasi yang baik, bahkan sampe ngejaga biar keamanan masyarakat Kerala itu terjamin. Tapi, dengan alasan tertentu, walaupun udah banyak ngebantu warga Kerala, keberadaan partai komunis di Kerala ini dibenci banget sama pemerintah pusat di India. Nah, ini kalau kita bahas bisa jadi satu video sendiri ini. Gimana jadi? Perlu hajar juga ini? Atau gak usah? Silahkan komen. Oke, sekian learning by Googling kali ini tentang asal-usul paham komunis. Semoga jelas di sini ya. Dan semoga aman. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe.